Intro Sementara itu pemirsa sejumlah persiapan dilakukan sejumlah pasangan calon kepala daerah Jelang dibukanya pendaftaran calon oleh KPU Salah satunya pasangan calon Kelmi Amri dan Asparaini yang mengukuhkan tim koalisinya Pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu Kelmi Amri Asparaini siap mendaftar ke kantor KPU Rokan Hulu Sebelum mendaftar, pasangan dengan jargon berkelas ini mengukuhkan tim koalisi Yang diberi nama tim koalisi Rokan Hulu Bahagian Lahir Batin di salah satu hotel di Pasir Pengarayan Bakal calon bupati Rokan Hulu Kelmi Amri menekankan kepada tim koalisi Untuk menjaga soliditas serta mengedepankan kerjasama dan gotor royong dalam kerja-kerja pemenangan Mantan Ketua DPRD Rohul itu mengatakan Komposisi partai yang tergabung dalam koalisi Rokan Hulu Bahagian Lahir Batin Adalah representasi kekuatan partai dari 16 kecamatan yang ada di Rokan Hulu Kelmi menyatakan saat mendaftar nanti Seluruh partai koalisi akan menjadi partai pengusung dengan mengacu pada putusan MK Bahwa koalisi ini koalisi yang memiliki kami punya basis masa di masing-masing wilayah Sehingga kami meyakini sebaran dukungan ini akan menyempurnakan ikhtiar kami, pergulungan kami di 27 tahun Kembali lagi kekuatan PKS, kekuatan PSI, kekuatan Demokrat, kekuatan ketiga Ini adalah kekuatan yang tidak boleh diperhitungkan, harus diperhitungkan Sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap Malaysia Kami melakukan kesetaraan dalam perlaku Rencananya pasangan Kelmi Amri Aspara ini akan mendaftarkan diri ke KPU pada tanggal 28 Agustus 2024 Dari Rokan Hulu, Arya Zwindra melaporkan